Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Disini Saya di sungai Ini banyak sekali keongnya Keongnya banyak sekali Besar-besar keongnya Dan itu telurnya Telur keong Jadi dia tidak Di atas telurnya Bukan di air Walaupun dia Penatang air Jadi jenis keong ini Jenis keong ini Bisa dimakan Bisa dimakan Bagi yang doyan Jadi yang Untuk yang Alergi Ataupun cincin Dengan keong Jangan coba-coba makan Seperti yang nanti Alergi atau bagaimana Seperti halnya Begicot Jadi kalau teman-teman doyan Begicot Sebenarnya Begicot itu bisa Bisa dimakan Ditongseng Ataupun ditumis Bahkan Begicot itu Disini Orang-orang sini Biasanya Dicari Dan dijual Lumayan juga harganya Lumayan mahal Bahkan Dengar-dengar itu Sampai ke Keluar negeri Diekspor Jadi saya mencarinya Nanti coba Untuk dimasak Dikumpulin Coba nanti Untuk dimasak Ini telur keong Ya teman-teman Seperti ini Inilah hasil keong Yang kita Kutip Teman-teman Jadi bagi kawan-kawan Yang doyan Ini bisa dimakan Sekali lagi Bagi yang doyan Direbus dulu Di air mendidih Kemudian diambil Dagingnya Dibuang kotorannya Mungkin cukup sekian Teman-teman Karena waktu Sudah sore Lain waktu Kita sambung lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dibuang kotoran Dibuang kotoran Dibuang kotoran